Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Pemilihan Ketua RT dan RW Masa Bakti 2022-2025 di Komplek Banjar Baru Permai dilaksanakan layaknya pemilihan legislatif. Hal ini dilakukan agar berjalan demokratis dari tingkatan yang paling bawah. Beginilah suasana penghitungan surat suara untuk pemilihan RT 01, 02, dan 03 serta RW 03 di Komplek Banjar Baru Permai Klaus Repe Kelurahan Loktabat Selatan, Banjar Baru Selatan Minggu 22 Mei 2022. Penghitungan surat suara ini dilakukan setelah dua hari sebelumnya, yaitu Jumat dan Sabtu, Panitia mendatangi satu persatu rumah warga untuk diberikan surat suara dan memilih calon ketua RT dan RW yang telah ditetapkan. Hasilnya DRT 01 dari tiga kandidat, Ismet Aliuddin terpilih dengan total 61 suara unggul jauh dari calon lainnya dengan 29 dan 12 suara. DRT 02 calon nomor urut satu, Ahmad Suprapto, juga unggul jauh dari pesaingnya dengan 53 suara. Sementara pesaingnya meraih 0 dan 2 suara. Sedangkan di RT 03 persaingan cukup ketat, calon petahana di nomor urut satu, Risna Yanti, hanya unggul 2 suara. Dari pesaing terdekatnya, Muhammad Sapani, di urutan kedua, sementara calon lainnya, Mokhairi, mendapat 12 suara. Ada pun untuk RW 03, yang diisi 3 calon, dimenangkan oleh Muhammad Farid Sobyan dengan jumlah 92 suara, mengungguli calon petahana Haji Mansa dengan 72 suara, dan Hajah Maskamian Anjam dengan 65 suara. Ini merupakan pemilihan RT Serentak yang digelar warga Klaus Rebe, agar prosesnya berjalan demokratis, juga sebagai persiapan menghadapi pemilu 2024 mendatang. Saya pikir kita ada contoh yang sangat bagus, dari pemilihan presiden, kemudian pemilu legislatif, dan lain-lain, kita ingin lebih demokratis, juga diterapkan dari tingkat paling kecil. Sistem pemilihannya didatangi door to door, per RT itu ada petugas, karena di RT 1, paling banyak pemilinya ada 2 blok, jadi 4 orang, 2 pasang, yang membawa kotak suara, dan surat suara. Dua hari sebelumnya sudah dikasih kabar, sama ini, lewat WA Grup, ke warga, masing-masing RT memberi kabar, bahwa akan diadakan pemilihan RT RW. Dan dengan sepanduk di per RT, ada sepanduknya. Ada satu lagi, ketika ada warga yang tidak ada di tempat, itu kita sediakan kemudian melalui online, melalui WA. Oh gitu ya, biar milih semua apalah partisipasi. Selain dihadiri puluhan warga sekitar, penghitungan surat suara ini, juga disaksikan langsung, lurah Lok Tabat Selatan, dan anggota DPRD Kota Banjarbaru. Eko Anggoro Banjar TV.